Intro Yamaha RS100 Halo-halo, aku baik lagi nih. Kali ini mau bahas motor Yamaha RS100 nih, Profikers. Banyak orang jaman sekarang tertarik memiliki motor klasik karena terkenang masa kecil ketika orang tua memiliki motor yang sama. Kenangan itu kemudian diteruskan dengan mengoleksi motor yang sama atau motor lawas lain mewakili kenangan nostalgia. Bagi yang memiliki masa kecil di kisaran tahun 70-an, motor batangan produksi Yamaha ini dulu menjadi kebanggaan orang tua. Salah satunya adalah Yamaha RS100 yang diproduksi sekitar tahun 1977. Generasi penerus Yamaha L2 ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Yamaha RX100 yang kemudian menjadi RX King yang legendaris itu. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di-subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis bok, cus! RS100 dibekali mesin 2 tak 100 cc yang sangat ekonomis, namun cukup bertenaga dengan power 9,3 piston di 6.000 RPM dan torsinya 1,03 kg FM di 4.000 RPM. Mesinnya memiliki rasio kompresi 9,3 banding 1 dan transmisinya 4 speed. Motor ini mampu diajak berlari hingga kecepatan 105 km per jam. Sama seperti motor pada jamannya, framenya Yamaha RS100 ini masih menggunakan Underborne Steel Tube dan suspensi teleskopik. Remnya pun masih modal jadu dengan modal drum. Kapasitas tankinya cukup kecil. Untuk ukuran motor sekarang, hanya 5,4 liter. Pada masa itu, Yamaha RS100 ini cukup ganteng dan bersaing dengan Honda CB yang menggunakan mesin 4 tak. Model lampu bulat dipadu bentuk tangki lonjong mirip-mirip dengan Honda CB. Spakboardnya warna chrome, membuat tampilannya sangat klasik. Kelebihan motor ini dibanding motor CB tentu saja ada pada tarikan 2 taknya yang membuatnya sangat lincah dan sulit diimbangi oleh motor 4 tak. Saat ini saja cukup sulit mendapatkan motor ini. Apalagi sekarang mungkin motor ini cuma ada atau dapat ditemui di pelosok-pelosok saja. Sama seperti motor atau mobil klasik, keberadaan spare partnya pun akan menjadi tantangan tersendiri untuk membangun ulang menjadi cantik lagi. Rasanya dengan sedikit restorasi akan menjadikan motor ini sangat menarik. Nah, lain lagi dengan motor RS100 yang sudah full modifikasi. Motor ini juga asik dijadikan basis untuk motor custom. Salah satunya nih, dari toko party garage asal Filipina, yang meng-customnya menjadi street tracker. Jangan salah sangka ya, motor ini dibuat dari rongsokan RS100 yang dibangun ulang. Soalnya, dapat barangnya aja udah rongsok ya, jadi sekalian di-custom aja deh. Lihat aja, rongsok banget kan? Nah, untuk kalian yang dapat rongsokan, jangan dibuang dulu ya. Di-custom aja, biar jadi motor baru yang ciamik. Nah, itu tadi. Motor Yamaha RS100 yang angin banget. Kayak si dia. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Dan sekali lagi, bisa kali di-subscribe dulu dan like ya. Tersedia juga kolom komentar. Silahkan di-shari. Salam jadul. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax